Ini ya Bapak Ibu, nanti ada pilihannya, yang pertama adalah tell us about yourself, jadi jelaskan pada kami siapa diri Anda, jadi diri Anda pakai undergraduate student, master BXB, postdoc professional commercial scientist atau researcher. Jika Bapak Ibu sebagai dosen, boleh sebagai lecturer ya, PI atau profesor atau ini, atau kalaupun Bapak Ibu sebagai saat ini sedang menempuh BXB, dipilih ke BXB student. Pilihannya sini sangat bagus, boleh peneliti juga, commercial scientist juga boleh. Kemudian jika sudah, pilihan role, Bapak Ibu milih dari universitas mana? Kalau universitas Bapak Ibu belum terdaftar di aplikasi ini, Bapak Ibu boleh pilih other, pilih other ya, atau lain. Jadi bagian ini sudah, Bapak Ibu. Sebentar Pak, ini kita masih overall tadi Pak, sebentar Pak ya. Jadi kalau itu sesuai dengan dengan kita Pak ya Pak. Oke, kalau yang lain aman ya. Mohon maaf Pak, kalau Sandinya nggak mau masuk gimana ya Pak ini? Reset password tuh, reset password. Coba di-reset password dulu. Coba di-reset. Saya di-reset dulu, masih proses download. Oke, pelan-pelan nggak Pak, kita pelan-pelan dulu ya. Sandi aja nggak Pak, jadi yang lagi memang belum bisa masuk, boleh sign in with Google, nanti edit passwordnya di belakang, tapi jangan sampai lupa edit password, karena takutnya lupa. Yang kedua, kalau yang sudah bisa masuk, pakai sign up with email. Ini bedanya dengan aplikasi yang lain apa ya Pak ya? Saya tadi sempat sudah membaca-baca gitu. Baca-baca jurnal yang di dalamnya ini. Oh udah, udah sampai masuk Pak? Iya, sudah. Tunggu ya, karena yang lain belum, Bapak Kit dulu ya, karena yang lain masih belum sampai itu, kita pelan-pelan dulu ya, karena tiap orang beda. Kita sama-sama dulu ya, Bapak Ibu, karena takutnya nanti ada yang A belum, B belum, C belum, dan kasihan. Kita kalau ini sudah, kita coba masuk nih ke research area. Iya, jadi di research area. Pak izin, Pak Mestri bisa izin, sebentar saya menanya, boleh ya? Boleh, silahkan Pak. Ini Pak, kalau saya, tadi kan mengenai jenjang pendidikan itu, kalau koreksi gimana Pak, mau koreksi? Saya sudah masuk ke dalam, tapi saya mau koreksi jenjang pendidikan bagaimana Pak? Oh nanti bisa di-edit di dalam Pak, di setting? Boleh, nanti di setting atau di pengaturan bisa. Baik Pak, terima kasih. Password atau apa yang salah. Jadi ini ya, kita masuk dulu ke research area. Di sini ada ditampilkan research area dari Bapak Ibu apa aja. Misalnya, apakah Bapak Ibu masuk di bagian medical and health science, di bagian life science and biologi, di bidang chemistry and material science, di bidang engineering and computer science, ini bagian saya, atau di social science dan psikologi. Ini tidak harus satu ya, boleh milih, kalau tidak salah, tiga. Tiga boleh, yang sekiranya Bapak Ibu minati. Misalnya tertarik di bidang. Apa, Pak? Bisnis masuk social science, ya? Bisnis, di sini bisnis ada di bagian paling bawah, business and management. Boleh di-klik. Ekonomi karya masuk mana, Pak? Bisnis and management. Ekonomi karya, Pak? Masuk bisnis and management, Mas. Kalau pariwisata, Pak? Apa? Pak, pariwisata? Pariwisata bisa masuk di art and humanities. Baik, terima kasih, Pak. Kalau pendidikan bahasa Inggris masuk ke mana, Pak? Kalau pendidikan bahasa Inggris bisa... Education, education, ya? Iya, benar. Education masuk ke bahasa Inggris, ya? Bahasa Inggrisnya sendiri itu, kalau di luar negeri, gelarnya masuk di art. Jadi art and humanities. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, kita akan lanjut, ya, Bapak-Ibu. Sehabis researcher area, kenapa ada lagi, ya, subjek, lah. Di sini, Bapak-Ibu, boleh nih, milih. Milih lagi, lebih detail, mau masuk mana. Dipilih, ya. Di sini banyak, ya, pilihannya. Iya. Misalnya, lebih dari satu, boleh, ya, mau ambil art legends, atau mau ambil art and humanities secara general, atau mau ambil bidang yang lain. Business management accounting secara general juga bisa, ya? Bapak-Ibu, pelan-pelan, ya, pelan-pelan, Bapak-Ibu pilih mana yang sekiranya topik-topik atau subjek yang Bapak-Ibu minat atau Bapak-Ibu yang tertarik di bidang apa? Bisa sebanyaknya, Pak, ya? Boleh, tapi nanti keluarnya juga banyak. Boleh, tapi nanti, bahkan memang semua hal Bapak-Ibu minat, takutnya nanti juga bingung. Boleh, ya? Boleh. Mau dipilih semuanya, mau nggak? Sudah, Bapak-Ibu. Kalau sudah, dipilih sekiranya mana. Kemudian, step selanjutnya, di step selanjutnya, Bapak-Ibu akan masuk di follow journal. Ini adalah journal-journal yang bagus-bagus, yang sekiranya Bapak-Ibu mau ambil atau Bapak-Ibu yang mau masuk di mana aja nih. Misal nih, saya bidang AI, saya masuk di Resolve AI atau saya masuk di MIT, Technology Review. Jadi, di situ adalah miliknya dari MIT, di mana saya mereview teknologi-teknologi terbaru. Terus, kemudian ada lagi ajaan, komitmen survei. Ini adalah journal-journal yang bagus-bagus sekali dan memang top tier ya. Ada Nature juga, ada Scientific America, gimana Bapak-Ibu boleh di-cash-nya. Free ya, Pak ya? Iya. Dipilih ya, Bapak-Ibu pilih yang sekiranya, oh, pengennya nanti dapat informasi dari jurnal mana aja gitu. Ini semuanya free, Pak Rito? Memang ada yang free, ada yang berbayar. Tapi untuk follow-follow, ini follow adalah seperti kita follow di Instagram ya. Follow itu sejenis mengikuti. Mengikuti ya, free untuk mengikuti. Untuk prosesnya, memilih jurnalnya, nanti saya akan perhatikan setelah ini ya, Bapak-Ibu. Pak, saya mau tanya, ini kalau follow nanti, dia akan terlihat di email, di Gmail kita ya? Di email address kita ya? Di email kita? Bukan di email address ya, Bapak-Ibu, tapi di halaman dashboard, di alaman dashboard di aplikasinya, di aplikasinya atau di alaman dashboard di mana Bapak-Ibu nanti pengilihnya di mana aja gitu. Tapi nanti bisa di update, Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ini boleh lebih dari beberapa jurnal bebas, Pak, ya? Boleh, boleh monggo. Boleh berapa aja? Semuanya monggo, tapi takutnya bingung. Yang sekiranya sesuai bidang Bapak-Ibu ya? Misalnya kalau bidangnya kimia ya, kimia sambil ada matematikanya, ada komputasinya, boleh. Dari sini ada yang ditanyakan dulu lagi. Untuk yang saya lihat di sini, bisnis manajemen atau finance ini kita belum bisa kelihatan yang mana jumlahnya ya, kalau tanya. Kita hanya bisa tarik ke bawah. Oke. Tinggal digulung sekitar kualnya di bawah. Jadi ada nanti tinggal milih atau bisa juga Bapak-Ibu search ya. Di sini ada kolam penarian misalnya Bapak-Ibu putus bisnis, ketikan bisnis. Bisnis manajemen nanti akan muncul yang pikirannya jurnal sesuai Bapak-Ibu. Bidangnya Bapak-Ibu. Iya, betul. Di search. Mohon maaf Pak, tanya lagi. Kalau misalnya kita sudah follow, terus indikasinya apa Pak, kalau kita sudah follow dari satu jurnal? Kalau sudah follow, di halaman berikutnya akan muncul jurnal yang Bapak-Ibu ikut. Setelah ini ya, tapi sabar dulu. Kita tunggu kekan-kekan dulu. Bapak-Ibu sudah? Baik Pak, Marker Nuh. Salam-salam Ibu. Oke, silakan Pak. Saya... Oke, kalau sudah akan saya lanjut. Kita kembali dulu ke aplikasinya. Saya izin kembali ke aplikasi research-nya. Oke, saya akan langsung masuk ya, biar cek story. saya login dulu. Karena saya sudah punya account. Pak, ini setelah saya klik next itu ada filter keyword. Terus please enter keyword related to your research itu. Kalau skip aja dulu apa bagaimana? boleh di-skip dulu ya. Di-skip ya, Pak? Your keyword of interest will have a script. Skip nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi saya skip gitu, Pak ya? Betul ya? Iya. Baik. Skip. Oke, sudah masuk. Oh iya, Pak. Untuk password tadi Bapak katakan kalau kita pakai Gmail yang ada melalui Gmail password itu jangan sampai lupa maksudnya password itu password baru yang memang dikirim dari ini atau password kita kalau password Gmail kita pasti hafal ya, Pak ya? Nah, itu yang mana? bukan password Gmail ya password yang Bapak Ibu upgrade dari yang untuk mengakses aplikasi atau onboarding aplikasinya ini. Oh, tadi karena kita pakai pakai Gmail dia otomatis masuk, Pak. Jadi nggak nanti editnya lewat di belakang. Oh, di belakang? Di belakang itu di setting ya di settingnya di pengaturannya. Oh, di setting. Oke. Ini sekarang sudah masuk ya, Pak? ke dalam ini. Ya, bentar. Ini saya Bapak Ibu ini ya. Jadi yang bidangnya manajemen atau bisnis bisa masuk di dua ya. Bisnis manajemen ekonomi and finance nanti Bapak Ibu boleh misalnya ini contoh saya ini saya contohnya IT ya Bapak Ibu saya hanya ambil sampel contoh aja. Kemudian Bapak Ibu computer vision ini ya. Tadi yang tanya pariwisata ini ada pilihannya juga tourism pleasure and hospitality management juga. jadi yang pariwisata ini ya memang ada subjeknya yang bisa dipilih juga. Jangan khawatir ya misalnya Bapak Ibu disini kelewatan ada yang belum bisa juga di edit ya di edit di di dalam. Terus pilih jurnalnya mana aja yang sekiranya ini saya ambil contoh ini ambil saya ambil contoh adalah bidang saya IT kalau Bapak Ibu sudah sampai di dalam boleh ya boleh langsung hanya yang edit itu kita belum belum ketemu di mana itu yang untuk edit super dulu ya Pak ini masih milih dulu oke kalau sudah yang terakhir adalah please enter a keyword related to your research jadi tolong masukkan keyword yang terkait atau yang berhubungan dengan research Anda misalnya yang saat ini Bapak Ibu mau lakukan adalah di bidang metaphors ini sudah saya skip gimana tuh Pak enggak apa-apa enggak apa-apa kok karena tadi Bapak bilang untuk skip ya iya boleh boleh di skip boleh enggak enggak terlalu ngepek kalau pula nanti kalau sudah kita pilih ke home dulu ya kita pilih ke home di alaman home ini adalah untuk menampilkan beberapa informasi atau artikel yang muncul dari jurnal yang Bapak Ibu follow contoh ini yang pertama adalah artikel dari MIT Technology Review jadi disini ada artikel dari MIT Technology Review dimana disini baru 21 menit yang lalu dimana dia adalah terkait the light ground hair cell disini ada dari dari itu Terima kasih.